Nah yang menarik tuh sebenarnya dengan optimisme Indonesia akan semakin tinggi, itu kelihatan level of spending mereka udah mulai tuh merambah ke travel gitu ya. Kalau dilihat travelnya Indonesia juga sebenarnya positif tuh, berarti orang udah mau berani tuh mereka melakukan kegiatan traveling gitu ya, contohnya misalnya ke Bali gitu ya. Terus yang kedua di restoran kafe kalau kita lihat, di restoran kafe itu juga sebenarnya presentasi negatifnya jadi makin turun. Ini menandakan apa? Menandakan bahwa sebenarnya orang jadi nggak hanya berdiam diri di rumah, mereka juga sekarang kan dengan adanya PKPM di mana restoran diperbolehkan dibuka maksimum 50% kapasiti. Mereka juga udah mulai melakukan itu. Jadi optimisme itu kita translate lebih ke daya beli. Nah daya belinya tuh di mana? Di kategori-kategori tersebut. Nah kalau ini artinya sudah ada perbaikan atau membaik begitu ya? Jauh sih, kalau saya bilang perbaikannya lebih positif gitu. Satu negara ini membaik, Pak Ato, dari segi pemulihan ekonomi, apakah ini bisa mendorong negara-negara tetangganya dengan hasil survei itu? Harusnya seperti itu ya, apalagi negara yang sebenarnya Indonesia gitu dengan 265 juta penduduk. Definitely sebenarnya apa yang akan terjadi di Indonesia itu sebenarnya ada snowball effect buat negara-negara lain. Selama kayak negara-negara core gitu, misalnya Indonesia, Singapura, Malaysia, itu dia sebenarnya ekonominya membaik. Itu pasti akan memberikan domino effect gitu ke negara-negara lain bahwa sebenarnya memang itu trend itu positif terjadi dari satu negara ke negara lain.